Berikut adalah hasil pertandingan Liga 1 Indonesia 2022-23 antara Arema FC vs Persebaya Surabaya. Pertandingan lanjutan Liga 1 2022-23 antara Arema FC vs Persebaya Surabaya berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang, pada Sabtu, 1 Oktober 22, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jika menilik pada pertemuan yang dilakoni kedua tim, Persebaya Surabaya unggul dengan membukukan dua kemenanan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari empat laga terakhir. Beralih ke pertandingan, meski bermain di hadapan pendukungnya sendiri, Arema FC justu ketinggalan terlebih dahulu. Tepatnya di menit ketujuh gol diciptakan oleh Silvio Rodriguez, yang memanfaatkan umpan dari Marcelino Ferdinand, membuat keunggulan untuk Persebaya, dengan skor 0-1. Tak berselang lama, pemain Singo Eden sempat mengancam gawang tim tamu melalui tendangan keras Rendika Rama, sayang kembakannya tipis di sisi kanan gawang. Bukannya menyamakan kedudukan, tim besutan Arema kembali kecolongan lewat gol dari skema set PIECE, Leo Lelis memanfaatkan umpan Felipe Fidal di menit 32. Arema tertinggal dengan skor 0-2. Namun, akhirnya gol yang ditunggu Arema datang lewat sumbulan Abel Isha Camara, yang meneruskan umpan Adam Alis dari sepak pojok, membuat Arema memperkecil kedudukan menjadi 1-2. Setelah itu, Abel Camara berhasil mencetak brace lewat titik putih, sekaligus membuat tim yang berjuluk Singo Eden menyamakan keadaan, skor menjadi 2-2. Hingga wasit meniup peluit akhir pertandingan babak pertama antara Arema versus Persebaya di Liga 1 2022-23, kedudukan tetap bertahan dengan skor sama kuat, 2-2. So Yamamoto jadi penentu kemenangan Persebaya. Pertandingan di babak kedua antara Arema FC versus Persebaya Surabaya semakin seru, terbukti kedua tim saling berbalasa serangan. Namun, Arema yang bertindak sebagai tuan rumah mampu membuka peluang emas lebih dulu lewat tembakan terukur dari Rizky Dui. Tetapi bola masih dengan mudah diamankan oleh Andika Ramadhani yang baru masuk di babak kedua menggantikan Satriya Tama. Tak berselang lama, justru Singo Eden kecolongan pada menit ke-51, lewat gol yang dicetak ulas So Yamamoto yang memanfaatkan kemelut di depan gawang Adilson kedudukan berubah menjadi 2-3. Lagi-lagi, Marcelino Ferdinand menjadi aktor utama dalam gol Yamamoto. Pasalnya gelandang timnas tersebut membuat asis kepada pemain asal Jepang itu. Kendhati demikian, Arema merespon keadaan tersebut kembali menguasi bola dan mengurung pertahanan bajul ijo, julukan Persebaya. Serta sempat tercipta peluang lewat tembakan yang dikimkan oleh Adam Alis. Tetapi peluang tersebut mampu kembali digagalkan oleh Andika Ramadhani. Sebenarnya ketika waktu normal pertandingan antara Arema versus Persebaya tinggal menyisakan waktu normal selama 10 menit, Tuan Rumah terus menyerang pertahanan sang lawan. Bahkan tepatnya di menit ke-82, Arema mendapatkan peluang melalui tenangan bebas yang dilakukan oleh Rizky Dwi. Saing tembakannya masih menyamping di sisi kanan gawang yang dijaga Andika. Hingga pertandingan putaran ke-11 Liga 1 Indonesia 2022-23 antara Arema FC versus Persebaya, kedudukan tetap bertahan dengan skor 2-3. Terima kasih telah menonton!